Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Apakah di antara kalian ada yang belum mengetahui bagaimana cara mengaktifkan hardware accelerate GPU scheduling? Jika ada yang belum tahu, kalian bisa mengaktifkannya dengan pergi ke start menu, dan kalian ketikan graphic, dan kalian pergi ke graphic setting, maka seharusnya ada pilihan hardware accelerate GPU scheduling, tetapi di sini tidak ada. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita lihat di Wikipedia, di sini seperti yang kalian ketahui, atau jika ada yang belum mengetahuinya, pada WDDM versi 2.7, ada yang namanya hardware accelerate GPU scheduling. Tentunya ini adalah pilihan tambahan yang berada di system setting, yang memungkinkan video grafik kalian, atau VGA kalian, atau GPU kalian, secara langsung memanajemen video memory, atau yang dikenal sebagai VRAM, yang tentunya bisa menambah kinerja, atau performa, fps, minimum, dan rata-rata, dan mengurangi latensi. Hardware Accelerate GPU scheduling ini bekerja, terlepas dari API apa yang kalian gunakan pada game, dan aplikasi, apakah itu DirectX, Vulkan, atau OpenGL. Kebutuhan minimum versi dari shader modelnya adalah versi 6.3, yang terdapat di hardware dari GPU, atau kartu grafis kalian, atau VGA yang kalian gunakan. Juga membutuhkan minimal driver GPU, VGA, atau kartu grafis kalian, versinya untuk NVIDIA minimal adalah 451.48, dan untuk AMD versi 20.5.1, itu sudah paling minimal. Dan minimal lagi, GPU yang support, untuk NVIDIA adalah Pascal GeForce versi 10, dan di atasnya. Dan untuk AMD, minimal adalah Radeon RX 5600 series, RX 5700 series, dan di atasnya. Sangat banyak minimalnya. Tetapi, dari semua kebutuhan minimal yang ada di sini, yang paling minimal hanyalah shader model 6 di perangkat keras, atau VGA, atau GPU yang kalian gunakan. Shader model 6.3 untuk VGA AMD, atau GPU AMD, adalah tipe GCN 2.0, dan untuk NVIDIA, adalah Kepler Plus. Tetapi di sini, versi GPU minimalnya adalah seri 10 untuk NVIDIA, dan untuk AMD, minimal adalah seri RX 5600. Jadi, itulah kenapa tidak ada di settingan grafik. Kita sudahi, terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe. Agar kalian bisa menemukan video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.